Hai kalau kamera depan sulit ya Coba kita pindah kemari kamera belakang nah tuh tonton bisa lihat kalau dia melengkung banget ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel korea nancong dan kali ini kita akan unboxing sebuah lensa tapi kan lensa kali ini bukan lensa mirrorless atau LSR tapi lensa smartphone dan sekali ini mereknya dari aukey dan kayaknya keren banget ya karena saya lihat di beberapa youtuber itu ya pernah mereview tentang lensa aukey ini dan kalau untuk dibuat nge-vlog untuk para youtuber vlogger gitu kalau punya smartphone doang yang enggak punya LSR ataupun enggak punya mirrorless itu teman-teman bisa pakai lensa ini keren banget menurut saya keren banget langsung aja kita unboxing Oh tapi kali ini kita bukan unboxing smartphone walaupun boxnya besar tapi ini bukan smartphone tapi ini adalah fish eyes untuk smartphone buat teman-teman yang pengen jadi vlogger di YouTube yang mau jadi youtuber sekaligus vlogger ya ya youtuber vlogger maksudnya ya terutama yang pemula itu biasanya pakai yang kayak gini kalau sudah punya budget besar mungkin pakai kamera yang bagus sih kayak GoPro langsung saja kita bongkar oke ini dia saya beli lensa aukey ya Nah tonton bisa lihat ini ada kalau boxnya kayak gini ya oke profesional HD super wide-angle phone camera lens profesional HD wide-angle phone camera lens bentuknya beda ada yang kayak gini ada yang kayak gini kalau yang ini agak kayak fish eyes ya kalau yang ini cuma wide-angle aja ini kayak katanya wide-angle sekitar 110 derajat kalau yang ini 238 derajat wow ini lebih dan ini juga melengkung ya maksudnya kita bongkar yang pertama kita bongkar yang ini di sini kita dapat po ini kita dapat ini apanya apa namanya ya di sini kita dapat klipnya ini bahannya buat kualitinya dari plastik biasa aja ya yang mudah patah kayaknya ya enggak papa terus disini lensa aukeynya kayak gini kemarin sempat pengen uh masih bagus ya Oh karena ini bukan baru tapi second katanya cuma pemakaian satu kali oke kita taruh dulu ternyata gede juga ya saya kira kecil kalau ditaruh ke smartphone lumayan gede Hai Oke sekarang kita taruh dulu yang ini terus disini yang satunya kita dapat apa saja ya Oh ya tadi dapat tas kecil katanya ini bukan yang ori cuma asal ada aja ya biar enggak hilang karena yang aslinya hilang biar ada aja ya kemudian yang satunya kita dapat kayak gini manual book dan disini ini ada logonya Oke ada kayak kunci gitu ya kemudian disini kita dapat clip juga Oh ternyata dapat dua-dua ya Hai dan disini beda kalau yang ini Oh ini plastiknya hilang karetnya karetnya ini hilang ya seharusnya ada karetnya kalau enggak ada karetnya bisa-bisa nih kalau karetnya nggak ada ini bisa lecet HPnya ya kalau ini ini ada karetnya Oh yang dua ada karetnya yang dua lagi enggak ada karetnya sayang banget sih apa ketinggalan di dalam enggak ada memang terus disini baru ini yang punya oke bahannya lembut banget ya lembut bagus banget kalau ini kasar banget kayak karung beras terus disini Oke nya kayak gini bentuk yang satunya ya Nah melengkung kayak gini dan ini kita akan coba oke bahannya bagus ini berat ya berat banget ini cara masuknya cara pasangnya kita tinggal klikkan saja ke sini kita masukkan kayak gini nah masukkannya kayak kayak gini sudah udah gitu aja terus yang satunya nya sama kita masukkan kayak gini his ternyata muat juga ya Oke sekarang kita akan coba di ruangan terbuka ya let's go Oke ini saya ngerekam dengan menggunakan Samsung iriti dengan kamera depannya angle-nya kayak gini ya teman-teman bisa kita lihat ukurannya ya cuma satu tangan kayak gini Oke ini kita ngerekam dengan musa oke yang 110 derajat dan di bagian pinggirnya masih ada kayak Fiknet gitu ya kalau di kamera istilahnya Fiknet dan ukurannya kayak gini coba kita lepas dan ukurannya kayak gini kalau kita lepas kalau dipasang ini kalau nggak pas blur kayak gini ya jadi pasangnya harus pas di tengah-tengah lumayan masih tajem banget ya sekarang kita akan pindah ke yang pakai 238 derajat yaitu lensafis face Ice nya oke dan ini dia kalau kita kasih lensa wide-angle tapi bukan yang face Ice ya tadi yang menggunakan lensa oke yang 10 110 angle ya Nah ini pakai yang tenggelnya 110 atau lebarnya 110 dari 10 derajat kita coba lepas nah kalau dilepas kayak gini teman-teman bisa bedakan kan hasilnya kayak apa ini pasangnya ini pasangnya harus pas ya kalau nggak pas no oke dan ini kamera belakang menggunakan lensa lensa fisice Ice dari oke blengkung banget ya hahaha coba kita puter nah ini kayaknya recommended banget buat teman-teman yang mau jadi youtuber vlogger dengan budget yang minim tanpa menggunakan lensa GoPro tanpa menggunakan aplikasi lain tanpa juga menggunakan apa ya kamera mahal ataupun lensa kaya lensa mirrorless atau di LSR kau mantap banget kan sekarang kita coba buka perbedaannya teman-teman bisa biar bisa lihat nih kalau kita buka lensa oknya kalau kita buka lensa oknya kalau wide anglenya dikasih malah bulat kayak gini ya wuhh keren tuh keren 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 coba kita potret dari atas hahaha oke itu dia unboxing kita kali ini yaitu lensa ok lensa ok ini menurut saya keren banget ya keren banget bahkan recommended banget daripada teman-teman kalau beli yang harga Rp15.000 bahkan Rp20.000 ya itu harganya jauh banget dengan ini ya memang harganya memang agak mahal sedikit sih memang agak mahal sedikit menurut saya harganya Rp250.000 kalau di online tapi beberapa kali saya cari di Tokopedia itu ternyata banyak yang kosong ya Alhamdulillah saya dapetin ini dengan harga yang murah ini saya beli dua sekitar harga Rp299.000 Rp299.000 itu kita saya dikasih dua saya dikasih dua kayak gini Oke ada yang oke WD 01 dan oke WD2 teman-teman sebenarnya oke ini saya lihat di internet itu ada ada empat pilihan ya itu ada yang PL 01 yang satunya PL 02 dan WD 01 dan WD 02 untuk teman-teman kalau pengen beli yang mana yang paling bagus saya cari di internet itu ternyata yang paling bagus itu WD 02 ya WD 02 itu termasuk paling bagus di samping dia Hai frame nya itu bisa lebar sekitar 238 derajat ya dia melengkung kayak fiscais memang ya WD 02 itu fiscais dia bentuknya melengkung kayak gini memang bisa lihat kalau dia melengkung kayak gini ya sedangkan kalau yang satunya ini WD 01 ini dia lebar cuma lebarnya itu sekitar 110 derajat kayak gini dia ada di bagian depannya ada pengaman kayak gini ya Nah jadi dia enggak begitu lebar selebar WD 02 sedangkan PL1 dan PL2 itu lebarnya lebih lebar daripada yang ini yang PL1 itu saya lihat kayaknya lebarnya sekitar 170 derajat lebih lebar daripada yang WD 01 yang WBL 02 juga gitu dia lebih lebar daripada yang WD 01 ya tapi yang WD 01 ini katanya selih lebih bagus warnanya karena dia lebih tajam karena dia sudah HD katanya ditulisannya itu HD berarti dia bagus banget ya bagus untuk resah bahkan saya tadi nyoba itu di smartphone saya pakai Samsung e50 itu enggak kerasa kalau saya pakai kamera lain ya rasanya cuma pakai lensa biasa aja sih bawaan smartphone nya hanya saja dia lebih lebar dan lebih melengkung gitu aja kayak natural aja kalau itu itu pakai smartphone biasa Oke itu dia mungkin unboxing plus review kita ya WD 01 WD 02 oke oke WD 01 WD 02 teman-teman saya rekomendasikan banget buat teman-teman yang pengen layarnya melengkung kalau foto-foto atau video menggunakan OK 02 ini bukan 01 atau PL1 atau PL2 saya lebih merekomendasikan yang ini bagus banget teman-teman memang harganya sih mahal ya oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel kami jangan lupa yang belum beragaran silahkan tekan tombol subscribe kalau suka di like kalau nggak suka diabaikan saja sampai jumpa di video unboxing berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh